Oke Sobat Survivor, gimana pun anda berada Jadi begini pertumbuhan jagung kita saat ini Boleh dikasih lihat mas Petru? Nah seperti itu ya Jadi untuk jagung kita memang pertumbuhannya lumayan bagus Dan kita membuat jarak sekitar 1 meter diantara satu bedeng ini Antara jagung satu dan jagung yang lainnya Sehingga memudahkan kita untuk menanam cabai ini Sobat Survivor Jadi kita sudah gulut di tengahnya Seperti ini Dan kita tanamin cabai Nah seperti itu Jadi kita tanamin cabai seperti ini Karena ini sudah gembur jadi kita pakai kayu aja gini Karena ini juga habis hujan tadi malam kan? Iya bang Jadi sesederhana itu Nah begini masukin ke dalam Jadi cepat prosesnya Cepat prosesnya Jadi walaupun saya sendiri yang ngerjain juga tidak masalah karena waktunya Ada yang bertanya kenapa tidak ditanam di dekat-dekat dengan jagung gitu Pertimbangannya adalah Apa ini cabai nantinya akan besar Jadi batang-batang jagung inilah yang akan melindungi cabai dari Cahaya matahari Selain itu juga agar tidak mudah rebah seperti itu Kita sudah siapkan seperti ini Ini kita tanam Kita masukin ke dalam Seperti ini sudah subur dia Sudah pasti tumbuh Kita tanamnya memang agak rapat sedikit supaya Apa namanya nanti bisa saling menopang Seperti itu Kalau mas Petro Nanti kalau dibuat gulutan lagi nanti bisa ditanam lagi Tapi kalau mau kurangnya besar cabainya Tanaman cabainya bisa Seperti itu juga udah bagus Yang sana kayaknya dibikin gulutan nanti habis di traktor bang ya Ya tapi gimana traktornya Bisa gak di traktor di samping-sampingnya Bisa Kalau yang sudah ketanam gak bisa ya bang Gak bisa Dari depan abang videonya bang Boleh-boleh Kita ambil berbagai angle Terserah mas Petro aja Ini tanahnya ini sudah di Apa Sudah di Kemburkan Kemburkan dan sudah dicampur dengan kotoran ayam Jadi Pertumbuhannya pasti akan cepat Dan Ini kita memadukan antara cara konvensional masyarakat Dan juga cara Yang lebih sedikit Maju gitu ya Namun kita kemudian berkeputusan untuk tidak pakai Mulsa Karena setelah ini mungkin masih bisa kita tanamin Bayam gitu ya Cukup banyak Yang kita tanam disini Dan nanti pola pengupukannya itu Menggunakan sistem kocor Kotoran ayam yang direndam Sama karungnya gitu kan Di fermentasi ya bang Bisa dibilang begitu tapi Direndam Kotoran ayam bersama karungnya gitu kan Terusnya dia akan mengeluarkan Ambil airnya Ambil airnya yang bisa disemprotkan Jadi itu bisa lebih hemat Kita bisa gunakan Satu karung itu Untuk sampai 10 kali Penyemprotan gitu Jadi Hemat dan juga efektif Apalagi kalau Pas lagi jarang hujan gitu ya Langsung kemakan sama Tanaman 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 Ya seperti itulah Karena ini sudah digemburkan Jadi sangat cepat Penanamannya Jadi berbeda dengan polanya Mas Petruk kemarin Tinggal Mas Petruk nanti Harus memikirkan Penjadualan waktunya Untuk merawat Iya bang Karena nanti hasil Dari cabai ini Tentu untuk Kebetulan Mas Petruk Dan juga Kegiatan-kegiatan sosial kita nanti ya Mas Petruk ya Iya bang Bagi Mas Petruk punya mimpi Punya rumah Tentu dari hasil pertanian ini Sangat bisa menunjang nanti Sangat bisa menjamin Bila mana Perawatannya gitu ya Iya perawatannya maksimal bang Maksimal Kita tanam Sudah lebih dari seribu cabai Cuman Bukan hanya soal tanamnya Yang paling penting itu Perawatannya Perawatannya Karena tanamnya mudah bang ya Tinggal tanam-tanam Tinggal tanam-tanam seperti ini Tapi Apa namanya Perawatannya yang Perawatannya bisa menjadi sangat rumit Apalagi Bila mana terserang dengan Jamur Jadi Mesti diperhatikan Jamur apa Yang menyerang tanaman Tapi kita akan belajar sama Petani-petani yang sudah berpengalaman Begitu ya Iya Terutama menghadapi jenis Penyakit patek gitu ya Patek itu kayaknya Belum ada obatnya bang ya Ada Menghindarinya ada Oh Antisipasinya ya Jadi kita menggunakan fungisida sebenarnya Dengan penyemprotan fungisida Seperti itu Kalau ada obatnya ada Jarak tanamnya berapa bang ini kira-kira Saya lebih dekat ini jarak tanamnya Tidak tahu berapa ini 40 cm mungkin bang ya 40 cm mungkin Tapi yang jelas ini bakal tumbuh Walaupun dengan cara seperti ini saja Sebagian orang menggunakan polybag sih Cuman Itu akan memakan waktu Dan juga biaya bang ya Dan biaya Mungkin kalau seperti Apa nanti Pepaya nanti Baru boleh Cuman Sambil proses tumbuhnya Nanti kita tanam pepaya juga bisa Karena pepaya ini Oh di sela-selanya bang ya Jarak tanamnya pepaya juga Lebih diperhatikan kayaknya Tidak bisa sepadat Iya Mungkin 3 meter Iya Itu diperhatikan Lebar daunnya itu Apa panjang daunnya itu kan Biar tidak bertabrakan bang ya Apa tidak Tidak gato Tidak gato Ini kita mau gulut lagi nanti Masih siapkan Tapi belum Kita siapkan kotoran ayamnya Cepat aja kan gulutnya kan ya Cepat aja bang Ya ratakan aja kan tanahnya Ngeratakan ininya cepat aja Apalagi kalau habis kena panas itu Mawur ya Mawur itu apa Gembur Gembur ya Ini itu mempermudah kita Karena Kalau tidak seperti ini Mungkin agak lama prosesnya Proses tumbuhnya gitu ya Tetap tumbuh sih Cuman Lama karena tanahnya di bawah Gerseng eh apa Keras Keras Yang 50 meter 50 meter 150 meter Bisa dapat 500 sudah bang Iya kan Bisa dapat 500 ya 500an Lagi tanahnya gembur begini kan Jadi Mungkin ada yang bantu nanti panen cabai ya Kalau berhasil kan Sebenarnya itu bisa diatur kan Iya Sudah kita tanami juga kesana Kesana lagi Masih ada beberapa kesana Nanti kita tanami juga Cepat bang ya Pertumbuhannya jagung Cepat sekali Jagung memang cepat Sudah dua kali Eh tiga kali pupuk bang ya Iya Teman-teman Juga akan Membantu kita menanam jagung ketan nanti Atau jagung putih Kita mau tanam jagung putih Di ujung nanti sana Baru selesai dibersihkan Iya Di ujung sana Yang baru diselesai dibersihkan oleh bang Bang Yusran Kemarin Iya Nanti masih Mau ditanami Bayam Bayam juga bang ya Disini Tapi tidak Terlalu dekat dengan nano Supaya kita bisa membedakan Antara kalau Tidak tercabut Danti cabainya kan Apa cabainya dikasih tanda Oh itu jauh lebih bagus Ranting-ranting kayu Banyak betul yang kita butuhkan Ranting Banyak betul ranting-ranting Yang kita butuhkan Jadi Yang paling bikin penasaran itu adalah Proses pertumbuhannya nanti Dan Proses perawatannya Karena tentu ini mungkin Sebagian orang Mungkin Polapanan tanamnya Tidak seperti ini Gitu ya Mungkin lebih rapi Jadi ya Disimak aja terus Perkembangan tanaman kita Gitu ya Iya bang Dan mungkin di Lain wilayah Lain tempat Cara penanamannya Beda mungkin Ya Jadi istilahnya itu Kayak lain lubuk Lain ikannya lah Gitu kan Deso mawocoro Apa artinya Setiap desa punya Cara masing-masing Untuk Mengelola lahannya Gitu ya Bertahan hidup Gitu ya Apa tadi Deso Deso mawocoro Deso mawocoro Bagus kata-katanya Jadi We can respect each other Their method Apa itu bang Kita Menghargai Sesama Cara-cara orang bertani Itu beda-beda Gitu ya Iya Yang penting itu adalah Hasilnya bisa membuat Membahagiakan Gitu lah ya Iya Kalau sukses kan Bagi sebagian orang itu kan Pasti beda-beda Gitu ya Maksudnya Sukses itu relatif Tergantung siapa yang Menikmatinya gitu ya Iya Orang kita bisa lihat Sukses banget Tapi ternyata Gak bahagia juga Beda gitu ya Beda juga Tergantung kita Merasakannya Tergantung merasakannya Ada yang punya banyak duit Belum tentu bahagia Ada yang Gak punya duit Gak bahagia Itu sudah Kita tanami semua Terus ini ada bekas tunggulnya Jadi agak keras Tapi bisa lah disini Satu Coba satu disini Tinggal kita siram terus Sama Kokoran ayam Supaya tetap gembur Tetap subur Habis ya disini Habis sudah bang Tinggal sedikit Daripada ini Kita tarang kesini aja Nanti kita tinggal atur aja kan Iya Yang disana tadi Masih kayaknya bang Mana Disana Oh iya ya Baru separuh berarti tadi ya Kita ambil dulu ya bang Matilah istirahat dulu lah Oke sobat survivor Jadi Itu yang kita lakukan Untuk bisa Terus berupaya Di lahan ini Jadi Selain jagung Juga kita tanam cabai Dan juga ada sayur nanti Dan yang paling penting Nanti kita mau tanam adalah Pepaya yang sudah kita Persiapkan persemayannya Jadi Anda semuanya Mungkin di luar sana Punya lahan Dan Mungkin bingung mau Buat apa dengan lahannya Maka peluang seperti ini Bisa dikembangkan Iya Tetap semangat Tetap survive Asian Survivor Makasih Mas Petro Iya Bang